Ini adalah IHSG dan 3 saham edisi Oktober, minggu pertama. Stay tuned! Halo teman-teman, balik lagi sama gue Daryl di This is the channel. Dan hari ini kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham, teman-teman. Buat kalian yang belum tahu, ini adalah segmen yang akan membahas kondisi IHSG dan juga kira-kira saham-saham yang bisa direferensikan untuk ditradingkan selama 1 minggu ke depan. Tapi sebelum itu, gue mau ngingetin buat kalian, buat kalian yang belum punya grup trading, baik itu saham ataupun forex, kalian bisa join di grup trading yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya sudah gue taruh di deskripsi di bawah, jadi kalian tinggal klik link tersebut dan kita bisa langsung diskusi bareng di grup tersebut. Berbicara tentang IHSG kemarin, teman-teman, minggu kemarin ya. IHSG masih bergerak sideways dan kemarin dia berhasil ditutup, minggu kemarin ditutup di level 4926, teman-teman. Dan ini menunjukkan bahwa IHSG minggu kemarin itu bergeraknya di situ-situ aja, sideways, teman-teman. Dan juga karena didorong oleh berita atau news, teman-teman, tentang Trump yang mana dia terkena positif ya virus COVID, ya itu mungkin nge-drive juga, kena sentimen juga ya market kita IHSG, sehingga kemarin di penutupan Jumat itu market kita tuh ditutup negatif, teman-teman ya. Sehingga dia ditutup di 4926. Nah, ini yang menarik dari pergerakan IHSG kemarin, teman-teman ya. Di minggu kemarin tuh dia membentuk konsolidasi kecil, teman-teman, di IHSG, di dekat level support, yang mana ini namanya build-up, teman-teman ya. Ini bisa jadi berbahaya, kenapa? Karena kalau build-upnya ini sampai pecah ke bawah, teman-teman, ini akan mendorong pergerakan indeks kita lagi tuh ke level yang lebih rendah ya. Jadi, semoga dia nggak bisa menembus support-nya di level 4850, ya itu karena itu yang jadi support IHSG terkuat. Kalau dia bisa break di bawah itu, mungkin dia akan bisa menuju ke 4600-an, teman-teman ya. Dan semoga build-upnya ini gagal dan dia kembali bergerak naik, teman-teman ya, IHSG di atas 5.000 ya. Jadi, yang kita cari ini adalah minggu depan IHSG bergerak di atas level 5.000, teman-teman ya. Tetapi, menurut gue tendensinya itu masih terus ada tekanan ke bawah, ya karena ada build-upnya tersebut, oke. Dan apa saja saham-saham yang bisa ditradingkan atau dijadikan referensi untuk ditradingkan minggu depan. Dan bagaimana request dari subscriber dan juga dari grup trading ya, untuk saham-saham yang mau gue bahas ke depannya. Seperti biasa, gue akan bahas itu di monitor supaya lebih jelas, teman-teman. Oke, sekarang yuk kita ke monitor. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor. Dan ini adalah aplikasi atau website-nya dari tradingview.com. Ini adalah website yang gue gunakan sebagai charting tool gue, teman-teman. Dan di depan ini, kalian sedang melihat komposite ya, komposite indeksnya, teman-teman ya. Dari indeks kita IHSG ya. Seperti yang tadi gue bilang di awal video ya, minggu lalu IHSG ditutup di level 4926. Dan dia membentuk konsolidasi, teman-teman, ya minggu kemarin. Konsolidasi yang mana ini jadi build-up, teman-teman ya. Kenapa gue bilang build-up ya, teman-teman? Karena kita tahu ya, teman-teman, di sini adalah 4850 itu merupakan support ya. Supportnya, support terkuatnya atau terdekatnya dari IHSG sekarang. Dan dia di daerah supportnya, dia membentuk konsolidasi. Yang nama, yang which is namanya adalah build-up. Yang gue takutkan dari build-up yang terjadi di indeks kita ini adalah ketika dia bocor atau dia tembus break, teman-teman, ke bawah itu hasilnya ya. Jadi kalau misalnya dia bocor ke bawah, itu build-upnya bisa jadi ke level 4600, teman-teman ya. Itu adalah the next target dari IHSG ya, sekitar 4600 di sini. Di sini, teman-teman, ini bisa kita waspadai, oke. Karena kita harus tidak menggunakan juga ya, ini ada berita-berita yang nggak enak, terutama dari US, karena Trump teridentifikasi positif corona juga, ya mungkin itu akan jadi drive juga. Market kita kena sentimen juga, yang bisa jadi nanti hari Senin market kita malah makin turun ke bawah. Dan dia bisa nyebol yang namanya build-upnya ini. Ini yang menjadi skenario terburuk ya. Nah, kalau misalnya dia naik ya, teman-teman, dia ternyata build-upnya pecah ke atas, ini menjadi baik, teman-teman, karena dia akan melewati area 5000-nya, yang mana jadi resisten juga, terkuat juga, dia yang terdekat juga. Sehingga dia bisa terus dan menuju ke level 5000, sekitar 5200-an, teman-teman ya. Nah, di sini, di sekitar level 5200, itu menjadi target dia kalau misalnya dia break. Tapi, harus diperhatikan, kalau mau ngomong probabilitas ya, yang ke atas itu paling cuma 30%, yang ke bawah 70%, itu menurut gue. Jadi, hati-hati buat teman-teman yang masih memiliki saham dalam porsi yang besar, dipertimbangkan, diperketat lagi money management-nya, dan stop loss-nya juga diperketat, teman-teman. Oke? Itu adalah kondisi IHSG untuk satu minggu ke depan ya, teman-teman ya. Nah, sekarang teman-teman, gue akan bahas saham-saham apa aja yang kira-kira bisa ditradingkan, tetapi gue mau bahas dulu yang kemarin gue bahas, yaitu adalah INCO. Nah, yang gue sebutin INCO, ya, untuk ditradingkan. Dan INCO ini hampir kena ASL kemarin, teman-teman, ya, tetapi gak jadi. Dia membalik-balik di atas level support-nya ya, yang dia sempat tembus tapi di false break ke atas, dan dia bertahan di area support-nya, di mana di area support-nya dia terdapat rejection juga, dan ini juga masih gue hold, artinya, teman-teman. Gue akan hold terus, karena gue berharap dia akan, besok tuh hari Senin dia akan terus naik ke atas. Saran gue, teman-teman, ya, kalau misalnya kalian, trading di index yang lagi jelek, saran gue cari saham-saham second liner, karena saham-saham second liner itu biasanya gak sejalan dengan IHSG. Kalau IHSG-nya merah, berarti yang second liner atau yang third linernya itu biasanya hijau, ya. Jadi itu bisa jadikan pilihan. Tetapi perlu diingat, kalau kalian pilih saham second liner seperti itu atau third liner, kalian harus perketat yang namanya money management dan trading management kalian, gitu ya. Itu INCO, teman-teman, ya. Jadi INCO gue masih hold. Berikutnya gue ada bahas juga INKP kemarin, ya. Seperti ini, INKP. INKP juga masih di situ-situ aja harganya, dan gue juga masih hold tentunya, karena dia belum menunjukkan tanda-tanda dia akan bearish, teman-teman, ya. Karena di sini masih hold-nya tuh kuat sekali, ya. Dari level support-nya di level 8500-an, itu masih kuat sekali, dan ya. Dia sekarang lagi bikin konsolidasi juga, Arya. Ya, mungkin ini akumulasi kecil atau re-akumulasi, ya. Sehingga harganya tuh bisa terbang lagi ke atas. Ini yang gue harapkan, teman-teman, yang terbang ke atas. Targetnya 10850, masih tetap, ya. Jadi ini sekarang gue masih hold untuk Indahkiat atau INKP. Ya, itu adalah saham-saham yang kemarin gue sebutin. Nah, sekarang saham apa aja nih yang kira-kira minggu depan nih bisa jadikan referensi nih, ya. Dari gue cuma dua aja, teman-teman, ya. Yang pertama always, sorry ada tiga berarti, ya. Yang pertama always big bank. Kalian bisa nabung, ya. Jadi BRI, BCA, BNI, ya. Kalian bisa mulai menabung itu, dan kalian mulai beli juga nggak apa-apa. Asal kalian belinya pakai strategi, ya. Strateginya apa? Gue sudah sharing juga di video gue sebelumnya teknik untuk membeli saham pada saat crash tuh bagaimana, oke? Nah, itu yang pertama. Sekarang yang kedua itu apa? Sahamnya yang kedua itu gue rekomen namanya TOWR, teman-teman, ya. TOWR, oke. Nah, TOWR ini, teman-teman, ya. Ini bagus, menjadi bagus. Kenapa, teman-teman, ya? Karena kita lihat secara moving average, dia harga masih di atas. Dan di sini dia membentuk yang namanya inverse head and shoulder kecil, teman-teman, ya. Inverse head and shoulder kecil. Sebentar gue gambarin. Nah, ini ya. Ini inverse head and shoulder-nya. Ini menjadi left shoulder, right shoulder, ini menjadi head-nya. Dan ini trend-nya, ya. Trend head and shoulder-nya itu seperti ini kalau gue gambarin, ya. Jadi, dia kalau misalnya mau... Ini ada menjadi shot yang bagus karena dia mungkin sudah akan break dia punya neck-nya, teman-teman. Dia sudah break neck-nya, ya, di sini. Dan dia sudah break neck-nya, sempat break out sedikit, dan kemudian dibalikin lagi. Tapi di reject lagi ke atas. Ini menunjukkan bahwa tekanan buy-nya kuat, ya, teman-teman. Jadi, ini gue ekspektasikan untuk hari Senin dia bisa lanjut ke atas, teman-teman, ya. Sampai sini, ya. Seperti itu. Jadi, ini gue hilangkan dulu semua gambarnya biar jelas. Gue gambarin lagi. Kalau kalian mau buy, besok ya kalian stop loss-nya di bawah sini. Dengan TP di atas sini. Oke, jadi ini adalah stop loss-nya di 990-an. Open-nya di 1045, TP-nya di 1180. Dengan risk reward ratio-nya 1 dibanding 2,7. Jadi, ini menjadi risk reward ratio yang bagus sekali, teman-teman, ya. Untuk yang namanya si TOR. Jadi, ini gue rekomendasi untuk kalian yang mau trading atau yang mau trading di masa pandemi ini, di masa yang keras-keras kayak gini, kalian bisa pilih saham seperti TOR ini, teman-teman, ya. Jadi, kita lebih sedikit offensive, teman-teman, ya. Ya, itu untuk TOR. Berikutnya, ada yang namanya BSDE. Ini gue juga rekomendasi, kan, teman-teman. Kenapa BSDE gue rekomen juga? Ya, karena dia sama, teman-teman, ya. Prinsipnya dia lagi ada di, apa namanya, sekarang lagi berada di resistance. Dan di resistance ini dia tidak turun ke bawah, dia build up di atas, teman-teman. Dan ini gue berharap dia itu akan bocor ke atas, ya. Dia akan break ke atas. Dan kalau dia bocor ke atas, teman-teman, kita lihat ini ya. TP-nya itu range-nya lumayan, ya. Kalau misalnya kita ukur dari atas ke bawah sini, ya, teman-teman. Kalau kita ukur. Sebentar. Ini kalau kita aplikasikan seperti ini. Ini menjadi targetnya, ya, mungkin di area sini, teman-teman, ya. Nah, di area sini. Area sini, ini yang menjadi targetnya 1035, oke. Jadi kalau kalian mau open, ya, besok, teman-teman, ya. Perhatikan seperti ini. Stop loss kalian cukup di bawah si, apa namanya, si candle doji ini, ya. Dengan TP-nya yang cukup besar, teman-teman, ke atas, ya. Sekitar 36%. Jadi TP-nya itu di 1000 sampai 1050. Stop loss-nya di 700. Kemudian open-nya di 760. Itu untuk BSDE, oke. Jadi ini kedua saham yang gue rekomendasikan. Salah satunya, kenapa BSDE juga? Karena gue melihat di sini ada pergerakan akumulasi, teman-teman, ya. Dari segi teknikalnya, dia seperti akumulasi. Yang akan terdorong ke atas. Jadi ini, menurut gue, BSDE layak untuk dipertimbangkan untuk menjadikan referensi untuk ditradingkan, oke. Nah, itu adalah saham-saham yang kira-kira kalian bisa jadi referensi aja, ya. Jadi kalau misalnya kalian mengambil informasi dari video ini, jangan ditelan mentah-mentah. Kalian sesuaikan dengan MM-nya, kalian sesuaikan dengan trading manajemen kalian masing-masing, tentunya. Supaya bisa lebih optimal. Jadi itu adalah yang menurut saya, kemungkinan ke depan itu bisa jadikan saham yang, apa ya, ibaratnya lumayan oke lah untuk ditradingkan. Nah, berikutnya saya mau bahas yang subscriber request, teman-teman, ya. Yang pertama itu ada IRA. Nah, ini ada saham IRA, teman-teman, ya. Di sini, kalau misalnya kita lihat dari technical-nya IRA ini, ya, dia pergerakannya cukup rapi, cukup smooth, dan dia di sini sekarang berada di resistance, ya. Dan di sini sekarang dia lagi konsolidasi kecil. Dan konsolidasinya ini pun spinning tops, teman-teman, kalau misalnya kita gabungin candle-nya, ya, artinya dia masih galau mau kemana, ya. Kalau gue di posisi seperti ini di resistance, ya, gue nggak akan ambil action apa-apa, kita lebih baik tunggu. Tunggunya apa, gue berharap dia akan koreksi dulu, teman-teman, ke bawah sini, ya, ke area money magnet-nya, ke area moving average-nya, teman-teman, ya. Ke area magnet zone-nya di sini, ya, di dalam moving average, baru kita bisa entry. Jadi, kalau menurut gue entry terbaiknya dia tuh di daerah sini, teman-teman, di area 660-695, oke, itu untuk IRA. Tetapi, teman-teman, kalau misalnya nanti minggu depan dia ada lonjakan harga atau tekanan bullish yang tinggi, sehingga dia bisa break di atas 825, ya, itu menjadi, apa ya, menjadi pertanda yang positif untuk IRA, sehingga dia bisa melanjutkan kenaikannya sampai ke level 1000, teman-teman, ya, ke level 1000. Itu untuk IRA, oke. Jadi, kalau sementara IRA ini ya di hold dulu aja, kita tunggu sampai dia koreksi ke 660 tadi yang gue bilang, teman-teman, ya, baru kita bisa ambil action. Itu untuk IRA. Berikutnya ada yang request duck. Nah, duck ini tendensinya dia masih bearish, ya, masih bearish, belum ada tanda-tanda bullish, walaupun di sini dia ada tekanan bullish yang cukup oke, tapi hari Jumat kemarin dia di reject lagi sampai akhirnya dia bisa, apa ya, tekanan bearishnya tuh agak dilawan. Tetapi, kabar baiknya dia melawannya itu belum sampai melebihi pivot dari candle bullish ini. So, ini kita lihat aja nanti hari Senin, kalau misalnya dia close-nya itu atau dia open-nya itu langsung bullish lagi candle, dan dia berhasil close di atas level 288, itu bisa kita good for buy. Good for buy-nya sampai mana, bang? Oke, kalau kita mau buy di sini, ya, itu kita buy-nya itu sampai ke level ini, teman-teman, ya, sampai ke level 400, ya. Sampai ke level 400, jadi ini cukup oke, dengan risk reward-nya seperti ini, ya, yang gue gambarin. Kalau kalian mau entry dia di sini, oke, sorry, entry-nya di sini berarti, ini stop loss-nya di bawah sini, di sini. Ya, jadi risk reward-nya 1 banding 1, ya, ini terserah kalian, kalian baik atau nggak, kalau saya, saya nggak akan ambil duck ini, ya. Jadi, saya tunggu aja sampai dia keluar dari fase bearish-nya, ketika dia masuk mulai transisi baru saya cari entry-nya yang bagus di mana. Nah, itu untuk duck, dia ada PZZA, ini saya nggak tahu sama apa nih PZZA, ya. Nah, untuk PZZA ini, teman-teman, ya, ini kita lihat, dia di sini ada area demand-nya, ya, dan dia sekarang harga masuk area demand, dia bergejolak lagi, mungkin ada perlawanan, teman-teman, ya, secara, apa namanya, trendline-nya pun. Kalau misalnya kita gambar seperti ini, dia mulai sudah nge-break, ya, dan mulai konsolidasi, tetapi, ya, perlu diperhatikan, ini adalah satu candle yang di-reject seperti ini, ini artinya masih ada tekanan seller di area, supply yang kecil ini, teman-teman, ya. Jadi, ketika dia masuk harga masuk area supply yang kecil ini, dia ada tekanan lagi, ini bearish yang kecil, ya, dan dia sekarang nggak bisa keluar dari area supply ini. Jadi, untuk PZZA, PZZA ini, ya, ini gue juga masih no action di sini, jangan ngapa-ngapain dulu, lebih baik kita sabar dulu aja, teman-teman, ya, di sini. Ini sedang, kalau kita bisa lihat juga, ini masih bearish juga, ya, harganya masih belum ada bukti atau fact yang bagus untuk kita entry di PZZA ini. Oke, jadi ini masih hold juga. Berikutnya ada HMSP, teman-teman. Untuk HMSP ini juga masih belum, teman-teman, ya, kita tunggu dia sampai ke area sini, teman-teman, ya. Nah, area sini, ya, yaitu area 1.185 sampai 1.250-an, ya, itu adalah area yang menjadi entry yang bagus untuk HMSP. Kenapa? Karena kalau kita entry sekarang, nih, kalau kita lihat, teman-teman, ya, di area support-nya sudah di break, dan dia di sini juga masih belum ada tanda-tanda untuk balik bulis ke atas. Moving average-nya juga sudah mengarah ke bawah, berarti trend-nya sudah mulai jadi bearish. Distribusi yang di atas ini sudah pecah juga, teman-teman, ya, di sini, dan sekarang mungkin masuk ke partisipasi kecil, dan dia akan menuju ke level 1.200 sampai 1.250. Jadi, ini adalah level yang harus ditunggu, ya, kalau misalkan kalian mau masuk HMSP, kalian tunggu di level tersebut, oke? Dan berikutnya, teman-teman, ya, itu ada Inco, teman-teman, ya. Inco sudah gue bahas juga, teman-teman, ya, tadi di awal kemarin juga gue bahas Inco, tadi di awal juga gue bahas. Ini gue masih hold, kenapa alasannya juga sudah gue bilang, karena dia kemarin tuh sempat diturunin, tapi dia di false break, dan dia masih berada di atas level support terakhirnya, dan dia ada rejection ke atas. So, ini gue masih optimis untuk Inco. So, ini masih good, pertanda good, ya. Berikutnya ada Indie, teman-teman. Indie. Nah, untuk Indie ini juga masih belum, teman-teman, ya, untuk Indie ini masih belum, ya, karena kita lihat ya, di sini dia bikin konsolidasi kecil, ya, dan di sini dia ada structure low-nya sebelumnya di sini, structure low-nya. Yang mana sekarang dia kemarin dari Jumat itu close-nya di bawah structure low-nya dia, ya, itu yang bikin takut, ya. Jadi, mungkin ada tendensi dia untuk terus ke bawah, oke. Dan ke bawahnya sampai mana levelnya, ya, mungkin bisa sampai level sini, teman-teman, ya. Jadi, kalau area paling bagus beli Indie itu di 800, teman-teman. Di harga 800 kita beli Indie, itu adalah harga yang paling bagus. Kalau sekarang 900 masih kurang oke, cuman kalau misalkan kalian mau spekulasi, ya, boleh aja. Cuman saran gue, ya, nanti tunggu aja di 800, karena itu bisa lebih aman dan reserualnya jadi lebih bagus, gitu ya. Jadi, untuk Indie, menurut gue tunggu sampai di harga 800. Masih banyak sum-sum lain yang bagus, oke. SILO. Berikutnya ada SILO. Nah, untuk SILO sendiri, teman-teman, ya, ini kalau kita bisa lihat, ya, secara perception-nya dia sudah mendekati area support di sini, dan dia berhasil mantu. Terus dia di-retest lagi support-nya mantu lagi, sekarang dia ada di kondisi yang cukup bulis, teman-teman, ya. Jadi, kalau misalkan kita lihat, di sini ada tanda-tandanya, ada 3 candle bulis yang nge-drive seperti ini, 3-wide soldier. Kemudian di sini ada 1 candle bulis juga yang besar, dan di sini ada rentetan candle bulis juga. Jadi, di sini ini kasih kita info apa? Kasih kita info bahwa di sini buyer-nya nggak main-main, teman-teman. Banyak tekanan bulis. So, kalau misalnya kalian mau SILO itu boleh banget, teman-teman, ya, boleh aja. Kalau misalnya mau beli SILO, gambar dulu trendline-nya, oke. Kalau kalian mau main aman, ya, untuk di SILO ini, saran gue, kalian tunggu sampai dia break aja, nih, di trendline-nya, ya. Jadi, kalau mau aman tuh seperti itu. Kalian tunggu dia break di trendline seperti ini, ya. Jadi, once dia ada candle yang nge-break trendline sebelah sini dengan 1 candle bulis yang impulsif, kalian bisa entry, jadi dengan menggunakan breakout. Kalau misalnya kalian tetap mau entry sekarang, boleh aja entry-nya harisnya di sini. Stop loss-nya cukup di bawah candle Marubozu ini, teman-teman. Kalau misalnya mau di sini juga boleh sih, ya, di bawah sini dengan target di atas. Seperti ini, risk reward kalian 1 banding 2,5. Ini juga masih bagus untuk SILO, jadi kalian bisa seperti itu. Dengan entry di 4760, stop loss di 4410, ya, atau 4400 aja. Dengan TP di 5600-an, teman-teman, ya. Itu menjadi entry yang bagus untuk SILO, oke. Nah, berikutnya ada TOER, ya, teman-teman. Ada request TOER, ini juga gue tadi sudah sebutkan, ya, atau sudah gue bahas, nih, ke kalian, ya. Tadi di awal, ini juga menjadi rekomendasi gue dengan reason yang tadi gue bilang, ya. Jadi, dia masih bullish, dia masih ngehold di level support-nya di sini, teman-teman, ya. Dengan satu fact out di sini, ya. Dan di sini juga ada inverted, dengan membentuk inverted head and shoulder di sini, teman-teman, ya. Itu arasan gue kenapa gue merekomendasikan TOER. Jadi, ini good TOER dengan entry seperti tadi gue jelaskan, oke. Berikutnya ada ACST. Nah, ACST ini arenanya ada yang nyangkut, teman-teman, ya, segala macem. Kalau menurut gue sih dilepas aja, ya, yang nyangkut di ACST. Karena dia masih bikin build-up-nya ke bawah. Ini menujunya level berapa, kalau mau tahu. Dia bisa menuju ke level sini, teman-teman, ke 150-an, ya. 140-150-an, yaitu di level ini. Ini menjadi target dia di 129 sampai di 142. Jadi, kalau misalnya kalian nyangkut di 200-an, kalian stop loss-nya dulu. Nanti di bawah baru kalian pikirkan lagi, gitu ya. Harusnya sih kalau misalnya sudah ada gap-gap turun seperti ini, kalian langsung cut loss, ya, untuk ACST. Seperti itu, ya. Kemudian terakhir ada Harum, teman-teman, ya. Harum Energy. Nah, untuk Harum Energy ini, kalian bisa buy, ya. Bisa buy Harum ini di level 1500-an, teman-teman, ya. Di 1500. Kenapa di 1500, bang? Karena di 1500 ini, ini menjadi true support-nya dia, teman-teman. Jadi, once... Ini tandanya, ini ada rejection di 1500. Dan di sini juga ada rejection atau week besar di 1500. So, ketika harganya naik di sini dan dia bikin reaksi rejection lagi dan dia bikin swing low, teman-teman, ya. Kita bisa entry di Harum, ya. Dengan strategi seperti ini. Kalian stop loss-nya cukup di bawah week-nya ini. Dengan TP di atasnya lagi. 1 dibanding 2,5 risk reward-nya. Jadi, ini masih bagus. Ingat, teman-teman, kalau mau beli on support, ya, buy on weakness, lah, ya. Mau dibeli support atau mau sell di strength, gitu, ya. Kita harus perhatikan swing, teman-teman. Apakah swing-nya itu sudah jadi atau belum. Jadi, itu jadi konfirmasi paling penting adalah swing. Oke? Jadi, itu semua, teman-teman, yang di-request oleh subscriber. So, semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Apa yang gue sharing hari ini. Sekali lagi, jangan ditulang mentah-mentah. Kalau misalnya kalian mau mengambil info dari video ini, kalian sesuaikan dulu dengan money management kalian dan trading style kalian serta trading management kalian supaya lebih mantap hasilnya. Oke? Mungkin segini dulu yang mau gue sharing. Semoga bermanfaat sekali lagi. Sekarang kita balik lagi ke kamera. Oke, teman-teman. Jadi, itulah gambaran YSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa ditradingkan selama 1 minggu ke depan. Dan juga tadi permintaan atau request dari subscriber juga semua sudah gue bahas. Ya, gue juga mau ingetin ya, teman-teman, ya. Buat kalian yang mengambil informasi dari video ini, kalian jangan telah mentah-mentah. Kalian harus sesuaikan dengan trading management kalian, trading style kalian, dan juga money management kalian supaya hasilnya bisa lebih optimal. Dan sekali lagi, buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya sudah gue taruh di bawah. Kalian bisa langsung join melalui link tersebut, dan kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini kalau misalnya kalian suka dengan video-video di channel ini. Kalau kalian merasa video-video di channel ini bermanfaat, kalian bisa subscribe, kalian bisa like, ya, teman-teman, dan juga share ke teman-teman lain yang kira-kira membutuhkan informasi di video ini. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan setiap post dan tidak ketinggalan setiap materi yang akan gue sampaikan di setiap videonya ke depannya, teman-teman. Kalian juga bisa komen teman-teman di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini atau kalian mau request tentang saham atau materi yang mau gue bahas ke depannya, kalian tinggal-tinggalin aja komen di bawah. Pasti gue akan baca dan gue akan usahakan untuk membuat konten tersebut atau permintaan request sekalian, teman-teman. Oke? Mungkin sampai sini dulu aja videonya. Semoga apa yang gue sharing hari ini bisa berguna untuk kalian. Dan thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk menonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa, semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.